Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semakin hari, semakin banyak rakyat Indonesia menderita. Tugas Anda itu adalah mesejahterakan rakyat Indonesia. Menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Ya kan, bukan dimiskinkan, bukan dibantai. Tapi disejahterakan oleh Presiden Jokowi. Maka dari itu, Allah membuka semua ini kepalsuan-kepalsuan hari ini. Kenapa saya bilang lagi itu kebijakan palsu? Katanya waktu pidato kenegaraan di depan anggota Parlewen yang hari ini kerjanya diam saja. Tedor saja, nggak ada yang beres itu. Juga anggota DPR RI. Ya kan? Pasal menyetujui kenaikan harga BBM? 30 persen. Sekarang umur Indonesia ini 77 tahun. Sudah 7 kali ganti Presiden. Presiden inilah yang paling berense. Menaikan harga BBM tidak tanggung-tanggung 30 persen. Dulu naik harga BBM itu tidak begitu tingginya. Ini 30 persen. Berarti kebijakan ini bukan masjid rakyat Indonesia. Tapi bikin rakyat mati pelan-pelan. Saya mewakili buruh tersinggung juga. Kenapa sudah 3 tahun ini buruh nggak naik-naik gaji. Yang ada harga kebotong pokok yang naik. Jadi gaji buruh hari ini terima tanggal 31. Tanggal 1-2 langsung ngutang lagi. Ini gara-gara Jokowi. Maka dari itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia saya bersatu. Para ulama. Ulama juga. Kepada ulama. Sekarang prinsip Anda sebagai ulama adalah tidak cinta dunia. Dan tidak takut mati. BBM di rumah. Jangan-jangan lihat umat semakin naik semakin menderita. Hanya di medsos saja. Tausia-tausia. Sekarang dibuktikan tausianya. Karena ibadah itu pentingnya bukan di dalam masjid. Tapi di luar masjid. Bagaimana mengimplementasikan. Kita di masjid itu tempat bertobat. Tempat mengorong ampunan. Tempat mengorong petunjuk. Setelah diampuni. Setelah diberi petunjuk oleh Allah. Laksanakan itu. Perintah Allah. Jangan takut kepada selain Allah. Takut sama Jokowi. Tidak boleh. Itu musrik. Jadi anda itu harus takut kepada Allah. Allah itu dekat dengan orang-orang yang tertindah. Terhadir ayah Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan itu. Cucunya juga. Menantunya juga Al-Nabi Talib. Ketika bulan. Ketika lebaran. Beliau keliling kota Maka bagikan korma-korma yang bagus-bagus. Kepada seluruh penduduk di sana. Pulang ke rumahnya dia makan apa? Korma yang rusak. Korma yang jelek. Itu bentuk pengorbanan. Bahwa dia cinta kepada rakyatnya. Ini tiidah hari ini. Pejabat-pejabat. Makan uang korupsi. Pesta pora. Naik pesawat jet. Bermewah-mewahan. Hedonis. Kata Jokowi Hedonis. Tapi dia sendiri tidak bisa. Giliran digugati jasa palsu. Tidak berani datang ke pengadilan. Anda jangan menyuruh Indonesia untuk taat terhadap pengadilan. Anda sendiri ingkat terhadap panggilan pengadilan. Itu namanya. Tidak benar. Karena kebenaran itu adalah persesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Anda nyatakan itu. Anda suruh Kapolri. Untuk beresin. Kepada seluruh anggotanya. Taat hukum. Taat prosedur. Tidak hedonis. Tapi Anda sendiri memperhatikan itu. Bagaimana mungkin rakyat yang mau percaya. Jadi makin jelas saja bahwa rezim ini adalah rezim yang penuh dengan kepalsuan. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersatu. Rezim jolimi tidak bisa dibiarkan lagi. Jangan percaya pemilu-pemilu kardus itu. Sudah tahu kardus yang digembu. Masih saja percaya. O-O namanya. Hanya keledai yang terjebak di lubang dua kali. Kalau tiga kali lebih bodoh dari keledai. Jadi. Soalnya ini. Karena memang dari tadi pikiran saya. Pikirkan kondisi bangsa ini. Semakin hari semakin. Menyusahkan rakyat. Sepanjang jalan. Saya dari Banten ke sini. Dari Kerawang ke sini. Menyaksikan udah banyak rakyat kita menderita. Udah tidak bisa makan. Ya kan. Bantuan subsidi. Bantuan subsidi. Bantuan subsidi. Lebih banyak dikorupsi daripada didapak oleh orang. Yang membutuhkan. Mulai dari RTRW, Kelurahan, Kecamatan. Gubernur, Wali Kota, Bupati. Korupsi semua. Bagaimana mau Republik ini. Mau maju. Kalau selama rejim Jokowi ini. Korupsi malah dibebaskan. Diberikan kemudahan. Dipotong masa tahanannya. Harusnya digantung. Bagaimana rakyat itu harusnya digantung. Hukum mati itu koruptor. Karena. Bukan investor tidak mau masuk ke Indonesia ini. Pak Jokowi. Investor tidak mau masuk ke Indonesia. Sampai Anda harus jadi sales marketingnya. IKN. Itu karena resim tipu-tipu. Resim yang penuh kepalsuan. Dan banyaknya korupsi. Itu yang investor tidak mau. Jangan salahkan masyarakat yang datang. Kritik Anda. Demo Anda. Bugat Anda di pengadilan. Ngaca dong. Jadi kalau Anda salah ya benari. Benahi. Jangan lakukan intimidasi. Jangan lakukan repressi. Jangan lakukan penangkap-penangkapan. Ini negara demokrasi. Anda jadi presiden karena demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi. Tidak ada presiden kita namanya Jokowi. Nah mungkin itu saja penyekwender saya. Semoga. Balat Egi Sujana ini. Benar-benar mampu memberikan kontribusi positif. Amin. Saya pribadi. Untung akan semoga organisasi ini bisa mendatangkan manfaat. Amin. Milita. Bish. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.